Organisasi Nahdlatul Watan atau Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI tidak lepas dari sosok Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi. Kiprah TGB Muhammad Zainul Majdi di kancah politik nasional ikut mengangkat nama NWDI. TGB merupakan ulama muda sekaligus tokoh Nahdlatul Watan yang aktif di politik. Ketua umum NWDI ini sekarang aktif sebagai ketua harian DPP Partai Perindo. Sosok TGB Muhammad Zainul Majdi sangat dikenal masyarakat Indonesia, baik sebagai ulama maupun sebagai politisi muda. Berikut ini profil TGB Muhammad Zainul Majdi, Ketua Umum PBN Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Dikutip dari NWDI.org.id, Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab di Sapa Tuan Guru Bajang, lahir di Pancor, Selong, Nusa Tenggara Barat, 31 Mei 1972. TGB merupakan cendikiawan muslim, ulama tafsir Al-Quran, pemimpin organisasi masyarakat dan juga politisi yang pernah menjabat gubernur provinsi NTB II periode, yaitu tahun 2008 hingga 2013 dan 2013 hingga 2018. Sebelum menjabat gubernur provinsi NTB, TGB pernah menjadi anggota DPR RI pada masa jabatan 2004 hingga 2009, membidangi masalah pendidikan, pemuda olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. TGB Muhammad Zainul Majdi adalah putera ketiga dari pasangan Haji Muhammad Jalaluddin Esha, seorang pensiunan birokrat pemerintah daerah NTB dan Hajjah Rauhun Zainuddin Abdul Majid, putri pertama pendiri Nahdlatul Watan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merupakan sosok pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat. Dia juga merupakan pendiri Madrasah NWDI, NBDI, dan pendiri pesantren. TGB Muhammad Zainul Majid muda mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri Tiga Mataram, sekarang menjadi SDN 6 Mataram dan lulus tahun 1986. TGB Muhammad Zainul Majid melewati jenjang sekolah menengah pertama di Madrasah Sanawiyah Muallimin Nahdlatul Watan Pancor hanya dalam dua tahun. Dia lulus Madrasah Aliyah di Yayasan Yang Sama tahun 1991. Sebelum memasuki perguruan tinggi, ia menjalani pendidikan menghafal Al-Quran di Mahad Darul Quran Wal Hadith, Nahdlatul Watan Pancor selama setahun. Kemudian tahun 1992, TGB muda berangkat ke Cairo, guna menimba ilmu di Fakultas Usuluhuddin Jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran Universitas Al-Azhar Cairo. Ia berhasil lulus dan meraih gelar LCS1 pada tahun 1996. Lima tahun berikutnya, TGB Muhammad Zainul Majidi meraih Master of Art dengan peredika Jayad Jidan. Pulang dari Mesir, TGB Muhammad Zainul Majidi berdakwah di pesantren Asyafi'iyah pulau milik Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kemudian pulang ke Pancor melanjutkan pengelolaan pondok pesantren Darun Nahdlatain N.W. Pancor, peninggalan sang kakek Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sejak tahun 1999 sampai saat ini. Di tangan TGB, pondok pesantren Darun Nahdlatain N.W. Pancor yang saat itu sempat terpuruk mengalami kemajuan pesat, baik dari segi fisik, prasarana, sumber daya, dan jumlah santri. Karena berdakwah ke berbagai pelosok di Lombok usai pulang dari Mesir, warga kemudian memanggilnya dengan sebutan Tuan Guru Bajang atau Kiai Muda. Panggilan ini mirip seperti panggilan masyarakat Pancor untuk kakeknya saat muda, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang juga aktif berdakwah sepulangnya dari Mekah Arab Saudi. Sebutan TGB atau Tuan Guru Bajang melekat pada diri TGB hingga saat ini. Sebutan TGB kini semakin familiar di masyarakat Indonesia. Telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Al-Azhar selama 10 tahun, TGB melanjutkan ke program S3 di universitas dan jurusan yang sama. Pada Oktober 2002, TGB menyusun proposal disertasi berjudul Studi dan Analisis terhadap Manuskrip Kitab Tafsir Ibnu Kamal, Basya dan Awal Surat An-Nahl sampai akhir Surat As-Sofat. TGB Muhammad Zainuddin Abdul Majid berhasil meraih gelar dokter dengan predikat Sumakum Laut hari Sabtu 8 Januari 2011.